6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan dua bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ditemukannya bom atom serta penjatuhan bom ini adalah titik baru di sejarah peradaban manusia. Kini manusia memiliki senjata pemusnah masal yang dapat membahayakan peradabannya sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, keberadaan senjata ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan sejarah dan politik umat manusia. Misalnya mungkin kamu pernah mendengar istilah seperti nuklir deterans atau kejadian penting dalam sejarah kayak krisis misil Kuba yang bisa dibilang sebagai momen penting dan menentukan bagi keberlangsungan dari peradaban umat manusia. Nah pertanyaan yang mungkin muncul dari diri kita dan mungkin kita penasaran banget sama jawabannya adalah siapakah individu yang paling bertanggung jawab atas penemuan bom atom ini? Mimen sendiri bahkan masih ingat, di Indonesia sering terjadi miskonsepsi bahwa Albert Einstein adalah penemu dari bom atom baik di pelajaran sejarah sekolah hingga di tempat les. Memang benar, Albert Einstein sangat berpengaruh dalam munculnya bom atom, khususnya dalam perkembangan teori dan ilmu pengetahuannya. Namun kalau ditanya siapakah sosok yang terlibat langsung dalam pembuatannya, Einstein bukanlah korangnya. Penemu sebenarnya dari bom atom adalah Julius Robert Oppenheimer, hingga dirinya dijuluki sebagai bapak bom atom. Lah, terus apa kaitannya Einstein sama Oppenheimer? Doi emang terinspirasi dari teori-teori Einstein mengenai nuklir, namun dialah yang sanggup mewujudkan teori tersebut menjadi sebuah bom. Nah di episode kali ini, Mimin mau menceritakan kisah dari Oppenheimer yang sering terlupakan, serta kontribusinya bagi sains dan ilmu lain di dunia saat ini. Sama kayak Albert Einstein, Julius Robert Oppenheimer memiliki latar belakang keluarga Yahudi Jerman. Ayahnya bernama Julius Seligman Oppenheimer, yang merupakan imigran Yahudi. Ayahnya datang ke Amerika Serikat tahun 1888 dan bekerja di perusahaan tekstil keluarga saat ia masih berusia 17 tahun. Ibunya, Halaf Riedman, adalah seorang seniman berlatar belakang Jerman. Oppenheimer lahir di New York City 22 April 1904 di keluarga yang cukup berada. Mengingat keluarganya memiliki perusahaan impor tekstil, hingga ia memiliki cukup akses untuk menentu pendidikan di sekolah yang cukup bergensi. Meskipun dirinya kaya raya, Oppenheimer bukanlah orang yang malas dan rajin belajar. Ia memakai kesempatannya dengan baik, di mana ia banyak belajar, seperti bahasa, arsitektur, seni, dan literatur. Ia menunjukkan ketertarikannya ke ilmu natural science saat mulai mengumpulkan mineral di Jerman. Karena kepintaran dan aksennya pun, ia diterima di Harvard untuk diriah. Oppenheimer adalah murid yang pandai dan lulus Harvard saat masih berumur 21 tahun dengan jurusan kimia. Selesai di Harvard, ia melanjutkan studinya di Cambridge. Namun ia pun pindah ke Göttingen, salah satu universitas terdepan di Eropa untuk ilmu teori fisika. Ia mendapatkan gelar doktor di tahun 1927 yang sangat menakjubkan, diingat ia masih berusia 23 tahun untuk seorang S3. Oppenheimer lalu memulai karirnya sebagai peneliti saat ia kembali ke Berkeley pada tahun 1929. Pada dekade ke-30-an, banyak peristiwa di dunia yang membuat penelitian nuklir menjadi sangat diperhatikan. Naiknya Om Kumis menjadi diktator di Jerman, perang saudara Spanyol, serta terobosan di dunia nuklir seperti penelitian Otto Hahn dan Fritz Stratzmann, membuat banyak ilmuwan sadar. Sadar apaan tuh? Sadar bahwa setiap negara, khususnya negara maju, kelak akan berlomba untuk menemukan senjata baru, yakni senjata nuklir sebelum rivalnya bisa menemukannya. Oppenheimer sebenarnya jarang memperhatikan politik, namun karena besarnya berita perlakuan Partai Om Kumis ke kaum Yahudi dan banyak temannya dari sirkel komunis, kelak ia mulai memperhatikannya. Ia bahkan pernah menyumbang uang untuk perjuangan kaum loyalis di perang saudara Spanyol. Istri Robert yang ia nikahi pada tahun 1940, Catherine, adalah anggota Partai Komunis Amerika dan mantan istri dari penjuang di perang saudara Spanyol. Perang dunia kedua pun akhirnya pecah dengan invasi Jerman ke Polandia. Amerika Serikat dan sekutu utamanya, yakni Inggris, semakin menggalakkan proyek senjata nuklir mereka. Oppenheimer dipanggil untuk ikut proyek ini pada akhir 1941, tepat sehari sebelum serangan Pearl Harbor, yakni pada 6 Desember 1941. Proyek ini kemudian diadministrasikan di bawah Office of Scientific Research and Development. Kelak, proyek ini kemudian dikenal sebagai Manhattan Project pada pertengahan 1942. Di mana General Leslie Richard Groves Jr. dipercaya menjadi pengawas dari proyek ini. Juni 1942, General Groves Jr. secara resmi menunjuk Oppenheimer sebagai Scientific Director dari Manhattan Project. Oppenheimer lalu menyarankan Groves menjadikan Los Alamos, New Mexico, sebagai tempat dari Manhattan Project ini. Meskipun awalnya tempat pemilihan tersebut sempat diragukan, namun JR Groves terbukti sangat tepat memilih Oppenheimer sebagai Scientific Director. Oppenheimer memiliki banyak orang kompeten dalam proyeknya, dan nggak butuh waktu lama. Manhattan Project pun berjalan 100% dengan orang-orang yang kompeten di setiap bidang. Oppenheimer adalah orang yang sangat detail, inspiratif, dan efektif saat menjabat sebagai Scientific Director dari Manhattan Project. Koordinasi dari proyek ini sangat baik di bawahnya, dan kelak ia sanggup mengatur lebih dari 3.000 orang dalam proyek ini. Akhirnya di 16 Juli 1945, puncak dari seluruh proyek Manhattan terbayarkan di Alamogrodo, New Mexico. Senjata nuklutup pertama pun sukses diledakan. Malam pun berubah menjadi sangat terang, bagaikan siang hari. Berdasarkan pengakuan di kemudian hari, Oppenheimer melihat ledakan tersebut sambil berpikir sebuah kutipan dari bahagian kita. Aku telah menjadi kematian penghancur dunia. Musim panas 1945, Peran Dunia Kedua sudah berakhir di Eropa, namun sekutu masih harus melawan Jepang negara poras terakhir. Sekutu tahu Jepang sudah tidak mungkin menang, namun militer Jepang sangatlah keras kepala dan fanatik, di mana mereka ingin bertempur hingga titik darah penghabisan. Pertempuran Iwo Jima dan Okinawa kemudian memperlihatkan bahwa tentara Jepang sangatlah berbahaya, dan mereka akan memastikan bahwa sekutu membayar mahal setiap meter dari daerah Jepang yang ingin mereka kuasai. 2 Agustus 1945, inteligen Amerika Serikat menginfokan bahwa Jepang telah mempersiapkan 560 ribu prajurit di Kyushu yang siap mati demi tanah air. Presiden Truman pun sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini dan ingin sebuah alternatif dibandingkan mengirimkan pasukan Amerika. Di saat yang sama, China Kuomintang, sekutu Amerika Serikat utama di Asia, berhasil menahan sebagian pasukan Jepang. Hal ini membantu Amerika Serikat menerapkan sertinggi island hopping, sambil mengurangi korban jiwa di pihak sekutu. Juli 1945, Amerika Serikat hanya memiliki 2 bom atom aktif. Awalnya Kyoto dipilih sebagai target, namun batal karena kota tersebut memiliki banyak nilai sejarah yang tak termilai. Akhirnya Hiroshima dan Kukura lah, yang dipilih oleh sekutu. Bom pertama dijatuhkan setelah rencana pada 6 Agustus di Hiroshima, sedangkan bom kedua malah dijatuhkan di Nagasaki karena pada 9 Agustus, cuaca di Kukura sangatlah buruk. Jepang akhirnya menyerah 6 hari kemudian dengan alasan bom atom. Meski kita tahu bahwa mereka menyerah karena khawatir, Uni Soviet sudah siap menginvasi Jepang dan takut jika kaisarnya dijatuhkan. Kesuksesan bom Oppenheimer yang katanya sanggup membuat Jepang menyerah, membuat Oppenheimer menjadi sangat terkenal. Ia banyak mendapatkan pujian, serta karirnya melejit menjadi konsultan politik ranah nuklir. Ia bahkan disebut sebagai bapak dari bom atom. Namun saat acara penyerahan penghargaan dilaksanakan di Los Alamos, Oppenheimer berpesan bahwa senjata nuklir harus membuat umat manusia bersatu dan bukan saling berperang. Jika senjata nuklir dipakai untuk berperang, maka suatu hari nanti kemanusiaan akan terkutuk karena adanya senjata ini. Perang dunia kedua sudah meneran banyak korban jiwa dan pengembangan Hiroshima dan Nagasaki adalah pengingat bom atom bahwa umat manusia harus bersatu ke depannya. Kalimat Oppenheimer ini sangatlah merefleksikan kondisi dunia politik sekarang. Dengan adanya senjata nuklir, kini peperangan dilakukan dengan hati-hati dan gak semerta-merta diumumkan secara frontal seperti zaman dulu. Civis Pakem Parabellum yang berarti jika ingin damai bersiaplah menghadapi perang. Dalam sejarah dunia, negara-negara di dunia seperti Soviet, Korea Utara, Amerika Serikat, India, Pakistan, Cina, dan lain-lain, memiliki senjata nuklir bukan untuk berperang, memainkan daya tawar dalam perlundingan seperti saat krisis misil kubah. Inilah yang merupakan konsep yang dikenal sebagai nuclear deterrence, di mana senjata ini mengubah banyak aspek di dunia dan zaman peradaban modern. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Oppenheimer tetap bekerja sebagai peneliti di mana ia terpilih menjadi Ketua Umum Komite Masalah Nuklir Amerika Serikat. Berlepas dari itu, ia juga aktif dalam memperjuangkan perdamaian antara USSR dan Amerika. Oppenheimer sebenarnya menginginkan USSR dan Amerika saling bekerja sama dalam proyek atom di masa depan dibandingkan saling bersaing. Namun upayanya gagal karena Amerika Serikat ingin Soviet tidak memiliki senjata ini. Telah, USSR pun akan memiliki bom atomnya sendiri. Di tahun 1953, Oppenheimer dituduh menjadi simpatisan komunisme karena masa lalunya yang dekat dengan orang-orang kiri. Hal ini diperburuk fakta Klaus Fuch, anggota Manhattan Project, yang terbongkar menjadi mall dalam proyek tersebut. Ia diketahui memberikan banyak info kepada Soviet mengenai proyek tersebut. Hal tersebut tentunya membuat Amerika Serikat kaget karena Uni Soviet sudah mengetahui rencana ini sebelum peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, serta membuat khawatir bagaimana informasi sepenting itu bisa bocor. Izin Oppenheimer pun dicabut pada 1954 dan ia dilarang untuk ikut proyek lagi. Akhirnya Oppenheimer bekerja sebagai penulis dan pengajar dan ia bahkan mengunjungi Jepang pada 1960, negara yang menjadi korban dari proyek terbesar dalam hidupnya. Presiden Lyndon B. Johnson menghargainya dengan Enrico Fermi Award untuk mengingat dan menghargai jasanya bagi Amerika Serikat di tahun 1963. Ia meninggal 1967 karena kanker tenggorokan di mana pemakamannya dihadiri orang-orang yang terlibat dalam Manhattan Project. Nah, apakah pendapatmu mengenai sosok Oppenheimer? Coba tulis di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.